hei teman-teman semuanya selamat datang di channelnya nolibonce dan kali ini wah tak ajak teman-teman lewat di sebuah ladang jagung yang mana pertumbuhan jagungnya ah nek dilihat sekilas gak begitu bagus karena gak ada hujan jadi tanaman jagungnya kurang oke ini melewati jalan yang lumayan sih setapak wah gak setapak banget ya ya ini jalan hutan yang mana saya mau ke sumur sumur di tengah hutan yang di kali ini di desa saya sedang ada acara acara bahasanya apa yuk manganan manganan itu sedekah bumi yuk cus video saya sampai selesai yuk ini udah ada di belakang barisan tetangga ini udah mulai mau sampai ke sumur jadi manganan atau sedekah bumi di desa saya itu diadakan di sumur kebetulan ini yang pertama karena ada beberapa sumur di desa saya yang semuanya nanti didatangin para warga cuma ini saya ngambil yang poinnya wah ini adalah sumur yang yang pertama pokoknya yang pertama disamperin warga terus eventnya ini disini semuanya ngumpul disini tiba di tempat dan ini yang dibawa semua warga ini padam bawah yang dibawa apa yang dibawa itu adalah nasi berkat jadi nasi sing wis dimasak dibumbui ada bumbu-bumbu lainnya terus dipetuk dipetuk ya apa ya dibungkus pakai selendang atau pakai tapla atau pakai apa terserah kain badai atau apa terserah nah ini sumurnya teman-teman ini sumurnya ya lumayan udah rodo turun jadi tinggal separuh ke bawah itu ini udah mau mulai caranya jadi terpalnya itu udah mulai digelar terus nasi berkatnya itu udah mulai dikumpulin satu persatu terus nanti kita duduk melingkar lah ngubungin apa melingkari mengerubungi ya jadi ditata kurang lebihnya kayak gini ini nanti apa namanya dibuka lah ya omengko dibuka nanti dibuka dan ini apa neeran ya event tahunan jadi sedekah bumi atau manganan itu ucapan syukur lah jadi semacam rasa syukur para warga kepada Tuhan kepada sang pencipta yang udah memberikan apa namanya berkah berupa air ya ini di tempat saya kan ini air yang menghidupi warga di desa saya mungkin di daerah lain kan ada di sendang atau dimana manganannya terserah itu masing-masing daerah beda-beda sih nah ini mulai dibuka ya dibukai ini selendangnya yang buat bungkus ember nah itu dibukain ada yang dikasih daun pisang itu variasi ini semuanya udah di jejerin dan gak boleh dibuka masih ditutup semuanya sebelum nanti selesai didoakan oleh yang mimpin nanti biasanya setelah didoakan dan kita mengaminkan yaudah baru boleh dibuka ini pokoknya ucapan syukur karena udah memberikan berkah terus apa panennya juga berhasil airnya itu banyak keluar nah ini ucapan syukur manganan dari desa saya seperti ini teman-teman semuanya memanjatkan doa ucapan terima kasih kepada saham pencipta dan akhirnya doa udah selesai dan semua berkat ini wajib dibuka nah terus tradisinya di tempat saya ini terus tuker saling tuker misalnya punya saya tuker sama tetangga siapa punya nya si A tuker sama si B si C sama si F si pokoknya tuker-tukeran dan ya kurang lebihnya kayak gini tuh isinya macam-macam ada urap ada kacang ada telur ada ini ada bandeng juga ada semacam-macam ada payek ada ya pokoknya ini dimakan tuker-tukeran makanan ini pas manganan di tempat saya seperti ini teman-teman terus udah ada yang mau makan di tempat sini boleh di sini boleh di sumur ini boleh atau mau langsung pulang boleh karena masih ada tiga sumur lagi nah itu nanti boleh ikut boleh enggak sih ya bebas dan ya harapannya makannya untuk manganan tahun ini pokoknya panen berhasil airnya lancar jadi apa namanya ada berkah yang mengalir untuk desa saya nah itu itu ada yang ambil terus mau dimakan di situ boleh tuh para ibu-ibu para tetangga udah mulai makan ya pokoknya ini manganan tradisinya di desa saya kayak gini teman-teman mungkin di daerah lain ada yang lebih dari ini juga ada karena setiap daerah itu beda-beda untuk manganan atau sedekah buminya karena ada yang daerah mana itu ya pakai ketoprak manganannya pakai wayang kulit untuk merayakan manganan atau sedekah buminya nah pokoknya ucapan manganan oh apa ucapan syukurnya itu tiap daerah itu beda-beda ya intinya tujuannya hanya satu ucapan terima kasih kepada sang pencipta yang udah memberikan berkah rahmat kepada ini penduduk setempat lah ya biar nanti panannya berhasil dan warganya ini sejahtera wis gitu teman-teman nek-nek di Jawa seperti ini tuh kurang lebih nek daerah lainnya gak tau ya saya pokoknya nek di desa saya manganan seperti ini dan hanya terjadi satu tahun sekali dan ada di sumur sumur tengah hutan ini sumurnya namanya sumur apa sumur pak kawet nek di tempat saya bilangnya karena yang buat dulu tuh namanya pak kawet jadi ya pokoknya manganan ini pertama kali pokoknya kalau ada event manganan di desa saya ya ngumpulnya disini tuker-tukeran makan bareng gini ini kebetulan saya gak makan bareng teman-teman karena tadi wis harapan jadi ya udah dapat apa namanya berkati ini tadi wis tukeran ya wis langsung pulang oke makasih yang udah nonton jangan lupa untuk komen-komen kita melestarikan budaya atau tradisi yang ada di desa masing-masing lah ya pokoknya lokal pra itu wah nah ini kurang lebihnya video kali ini